Intro Sekali lagi kita ingin dengar suaranya dari dalam ruangan ini Pemuda Berdaya Sulsel Berdaya KNPI Sulsel Hadirin sekalian langsung saja Kita akan mendengarkan sambutan-sambutan Dan mari bersama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama Dari Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bung Muhammad Arham Basmin kami persilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan saya cintai ayah anda saya Bupati Kabupaten Luhu Detrandas Haji Basmin Matayang Beserta seluruh rombongan Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kakak Haji Syaruddin Alrif Idola pemuda-pemudi Sulawesi Selatan Yang saya hormati Wakil Bupati Wajo Beserta rombongan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Luhu yang saya hormati Yang kita cintai bersama Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama Yang saya hormati Yang saya hormati Sekjen DPP KNPI Beserta seluruh Rombongan Yang saya hormati Mantan Ketua Karateker DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan Kakak Muhammad Natsir Yang saya hormati Ketua-ketua OKP Provinsi Sulawesi Selatan Di sini ada Ibu Nda saya tercinta Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan Yang saya hormati Tentu saja dengan Ketua OKP Yang dibawa naungan pemuda Pancasila ada Serikandi dan Sapma Yang saya hormati Ketua Umum Batko HMI Sulselbar Ini mewakili Cipayung Yang saya hormati Ketua AMPI Provinsi Sulawesi Selatan Mewakili seluruh OKP Kekaryaan Yang saya hormati Ini KK Eli Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan Hadir juga di sini Beberapa Ketua-ketua umum Dari Organisasi Kepemudaan Yang saya hormati Ketua-ketua DPD KNPI Sesulawesi Selatan Rekan-rekan pengurus Yang baru saja dilantik bersama-sama dengan saya Hadirin hadirat yang sama saya muliakan Pertama Saya mau menyampaikan Rasa terima kasih saya Kepada seluruh Teman-teman Pengurus yang baru saja dilantik Bersama-sama dengan saya tadi Ibu Disa yang saya hormati KNPI adalah wadah berhimpun Bagi Organisasi Kepemudaan Tugas kita Memastikan Organisasi Kepemudaan ini Bisa berjalan Di seluruh Kabupaten Kota Dan memberi manfaat Bagi kemajuan daerah Untuk itu Kami mengusung Take Line Yang sekaligus menjadi platform kami Dalam menyusun Sejumlah program-program strategis Yaitu Pemuda Berdaya Sulsel Berjaya Karena kami yakin dan percaya Jadi Saya terima kasih banyak Kepada teman-teman panitia Terima kasih Bilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Sasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam hormat saya kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yang juga Ketua MPI dari DPD KMPI Sulawesi Selatan Bung Saharudin Arief Salam hormat saya Bersata kawan-kawan DPP KMPI Kepada Bupati Lu Yang mempunyai anak Petarung di Sulawesi Selatan Bapak Haji Basmin Matayang Kepada Ketua MPW Pemuda Pancasila Kakak dia Salam hormat dari saya Sebagai Ketua Umum DPP KMPI Juga kepada Wakil Bupati Wajo Beserta rombongan Para anggota DPRD Provinsi Dan anggota DPRD Ketua Kabupaten Sesulawesi Selatan Salam hormat dari saya Dan juga Saya ucapkan Rasa hormat saya kepada Seluruh Pimpinan OKP Sesulawesi Selatan Serta Seluruh pengurus Dari DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan Disini saya perkenalkan Ada Bung Jik Sankumat Yang kebetulan baru hadir di Sulawesi Selatan Sekjen DPP KMPI Juga Ada wakil ketua umum Bung Dawak Fatur Rahman Tolong berdiri Nah ini ketua wakil ketua umum kita bang Juga ada Ketua OKP Nasional Kebetulan Anak mantan ketua umum PBHMI Ada Bung Hilman Buya Ismail Materum Tolong berdiri diperkenalkan Juga ada Bung Ardi Tolong berdiri Bung Ardi Dari Pemuda Katolik Dan ketua umum IPTI Ada Bung Kristan Wakil ketua umum DPP KMPI juga Dia Dan juga Ketua umum Gemaku Gerakan Pemuda Generasi muda Kongucu Ada Bung Medi Silahkan berdiri Bung Medi Ketua umum Mapancas Juga ada Bung Azanil Ketua umum Pemuda Bulan Bintang Yang baru demisioner Kemarin acaranya Kebetulan langsung Bang Yusril yang datang Dan ini ada yang dari Ambon Pak Bupati Bung Arham Wakil ketua umum kita Yang memang Lagi ngurus pilkada Ada Bung Boy Latukon Sina Tolong berdiri Juga Ada Bung Welem Ramde Atau Werah Sebagai ketua bidang Di DPP KMPI Dan Juga Mungkin Yang sudah dikenal Ini Ketua organisasi ini Pengalamannya di Sulawesi Selatan Mantan ketua umum Cabang Makassar Bung Saritahmat Mohon berdiri Dan juga Bung Ilham Anak ketua kakak Nah ketua kakak hadir Ini kebetulan Semuanya Aktifis-aktifis Sulawesi Selatan Juga Kepada Bung Muhammad Nurhak Mantan Ketua DPD KMPI Sulawesi Tengah Yang juga sekarang Wasekjen Organisasi DPP KMPI Ada Bung Ferry Seke Wasekjen DPP KMPI Ada Ajang Muhammad Azan Panjang Uma Sugi Dia Ada Rustini Yang juga Pengurus DPP KMPI Berdiri dong Biar juga DPP KMPI Ada Perempuannya Ada Cud Ova Yang kebetulan Dia dari Partai PDI Pak Kebetulan Aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ada Arief Timbul Parhusib Ada Sucianti Sweb Senong Yang kebetulan Dia Aktif Di Partai Golkar Dan juga Wakil Sekjen DPP KMPI Dan Juga Ada Ibnu Topik Dan juga Yang saya sayangi Ada Bung Muhammad Nasir Atau Caci Selamat datang Kepada Kawan-kawan DPD Disini ada DPD Kota Palu Tolong Berdiri Jadi Semangat Sulsel ini Semangat Jadi Semangat Pemuda Indonesia Jadi Ini bukan Pelantikan Harusnya bukan Pelantikan Provinsi Tapi Pelantikan Nasional Seperti ini Karena Dihadir oleh Banyak tokoh Dan juga Dari Sultra DPD Sultra Ada Muhammad Reza Zabir Ecah Kebetulan Juga Hadir Jadi DPD Sulut Ada Asa Awondatu Dan juga Kamang Hadir Tadi ada Apalagi Mandi Jadi Kebetulan Bung Aram Bahwa Kita Sangat Mengapresiasi DPP KNPI Itulah Semangat DPP KNPI Yang kita Rasakan Di Provinsi Sulawesi Selatan Bahwa Nahkodara Juga Saya Sangat Mengapresiasi Pinerja Ketua Panitia Saudari Indira Mulyasari Karena Ini Bisa Jadi Percontohan Nantinya Untuk Pelantikan DPD Di seluruh Indonesia Juga Di acara Ini Saya Ingin Mengatakan Kepada Kauan-kauan DPD KNPI Sulawesi Selatan Untuk Terus Berkarya Biarlah Masalah Dualisme Tiga Lisme Disini Masih Ada DPP KNPI Ada Saya Dan Bung Jackson Kumaat Sebagai Nakoda Perahu 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 Besar Ini Dan Insya Allah Seperti Yang Saya Janjikan Kepada Kawan-kawan Semua Perjalanan Perjalanan Dalam Memperjuangkan Sebuah Kebenaran Dalam ADRT Itu Diri Diri dulu Disini Terlihat Warna Bahwa Fitnah-fitnah Tentang Dualisme Adanya OKP di Kanan Di Kiri Ternyata Hampir Seluruh DPD KNPI Indonesia Itu hari ini Yang Membelok Akan Kembali Kepangkuan Seperti Ada Di Jambi Bung Mezi Arsento Kebetulan Kader Pemuda Pancasila Satma Yang Menjadi Ketua Krateker Yang Dimanfaatkan Oleh Pihak-pihak Tertentu Hari ini Menjadi Wakil Ketua Umum DPP KNPI Bersama-sama Saya Jadi Dualisme Di Jambi Selesai Hari ini Kita Selesaikan Mis Di Provinsi Riau Di Lampung Yang Sudah 6 tahun Vakum Di Lampung Itu Sekitar 4 Tahun Jadi Ini Perlu Apa Para senior Dan Kawan-kawan Tahu Sampai Detik Ini Tidak Ada Satupun Pengurus DPP KNPI Yang Diam Melihat Adanya Dualisme Karena Yang Saya Katakan Kepada Seluruh Kawan-kawan Pengurus DPP KNPI Jangan Membela Haris Pertamanya Tapi Kita Wajib Membela Bagaimana ADRT Komite Nasional Pemuda Indonesia Ditegakkan Di republik ini Kita harus Tegakkan Bagaimana Kongres Pemuda Indonesia Yang sudah Menghasilkan Sebuah Keputusan Bersama Berkarya Untuk Pemuda Berdaya Agar Sese Berjaya Hidup Pemuda Indonesia Hidup Pemuda Indonesia Bila 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 Topik Pemuda Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Sambutan berikutnya Dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bung Insinyur Haji Syahruddin Alrif Kami persilahkan Dengan Hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama Kita Beri Aplaus Kepada Bung Ketua Umum DPP KNPI Bersama Sekjen DPP KNPI Dan Seluruh Jajaran Yang Hadir Luar Biasa Menupport DPD KNPI Sulawesi Sebanyak 30 Orang Yang Hadir Kita Berikan Aplaus Untuk Seluruh Rombongan Yang Saya Hormati Ketua DPD KNPI Selatan Sekretaris Bendahara Dan Seluruh Jajaran Yang Telah Dilantik Pada Hari Ini Kita Beri Aplaus Kepada Bung Arham Basmin Mataya Yang Saya Hormati Bapak Bupati Luwu Dan Seluruh Para Pejabat Yang Hadir Ada Ketua DPR Luwu Dan Seluruh Jajaran Dan Seluruh Pejabat Dan Anggota DPRD Provinsi Yang Hadir Yang Saya Hormati Tokoh Masyarakat Sulai Selatan Yang Paling Cantik Tokoh Masyarakat Ibu Diza Rasid Ali Ketua MPW Pemuda Pancasila Tokoh Masyarakat Sulai Selatan Yang Cukup Cantik Mulai Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Cantik Sekali Yang Saya Hormati Seluruh Ketua Ketua OKP Yang Hadir Yang Tidak Saya Sebutkan Satu Persatu Dan Seluruh Tamu Undangan Yang Saya Hormati Yang Pertama Saya Diundang Atas Nama Pimpinan DPRD Provinsi Sulai Selatan Tadi Saya Cari Cari Ada Pejabat Pemerintah Provinsi Tapi Tidak Ada Ini Kayaknya Karena Mungkin Panitia Melihat Hanya Satu Yang Hadir Maka Tentu Ya Atas Nama Pimpinan DPRD Sulai Selatan Pertama Saya Mengucapkan Selamat Kepada Bung Arham Basmin Matayang Sekretaris DPRD KNPI Dan Seluruh Jajaran KNPI Sulai Selatan Bung Arham Tentu Kita Lihat Dengan Taklaimnya Yang Sekarang Ini Pemuda Berdaya Susel Berjaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Untuk Kita Berada Di Tempat Karena Bersama-sama Kita Akan Melaunching Website Dan Instagram Official DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan Dan Dengan Ini Kami Mohon Kembali Kesediaannya Untuk Dapat Bergabung Di Atas Panggung Kami Mengundang Ketua DPP KNPI Bapak mengambil tempat di tempatnya masing-masing, launching website dan Instagram official DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Kami harapkan untuk dapat meletakkan telapak tangannya nanti dalam aba-aba yang akan disampaikan oleh MC. Jangan diletakkan dulu, jangan diletakkan dulu, kita hitung bersama-sama. Inilah dia, launching website dan Instagram official DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Kita berikan tepung tangan yang meriah. Dan tentunya inilah prosesi launching website dan Instagram official DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Anda bisa langsung klik di Http, kemudian Boleh tepung tangan. Ini satu terobosan terbaru dari KNPI atau DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kalau yang namanya Pemuda atau Pemudi, ini zaman milenial seperti saat ini. Untuk ada semuanya... ... ... ... ... ... ... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton